Maka kata Allah, kalau ada orang yang tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan. Allah menanamkan itu apa artinya? Allah akan menancapkan. Kalau Allah yang nanam tumbuh atau mati? Pasti tumbuh. Apa yang ditanamkan Allah? Allah tanamkan empat penyakit. Satu, kebingungan yang tidak putus-putus. Dua, kesibukan yang tidak ada ujungnya. Hai saudara-saudaraku, hai abang-abangku. Yang hari ini Allah takdirkan hidupnya di manapun berada, kalau ada tanda-tanda seperti ini, jangan salahkan tempat tinggalmu, salahkan kelakuanmu. Apakah yang tinggal di Pontianak pasti nyaman, pasti tenang? Tidak. Udah pindah pun ke Pontianak nanti, belum tentu juga ngerasakan. Tuh, yang di Youtube semuanya bilang, fakta Ustadz, fakta Ustadz. Berangkat jam 4 subuh dari Depok, sampai Bekasi jam 7, tidur satu jam. Ya Allah, hilang subuhnya kan? Berangkat jam 4 dari Depok, sampai Bekasi jam 7, tiga jam. Depok, Bekasi. Kita tiga jam itu sampai mana? Udah sampai Singkawang, mandi di pantai dah kami? Sinyal bermasalah ke? Lihat enggak? Apa yang kedua? Kebingungan, kesibukan yang tidak ada? Ujungnya. Ketiga, ini yang menyakitkan, udahlah sibuk, bingung, terus, kurang terus gitu loh. Saya mengalami ini, saya mengalami, saya mengalami. Termasuk juga, keluarga, rumah tangga, pasangan, yang, antum merasa sudah ngasih ke istri, tapi istri merasa kurang, ya terus. Itu bukan salah di jumlah nafkahnya. Kikus Nadi bilang, saya pernah merasakan 8 tahun di Jakarta. Maka saya tuh, bukan malah ini, justru malah, hormat dan respect gitu. Plus, kasihan. Apa? Ngelihat orang-orang yang, disibukkan dengan hal yang sebenarnya, enggak membuat dia selamat di akhirat. Bukan, bukan, oh itu, sibuk mikirkan dunia, neraka, jahat, enggak, justru malah kasian, kacamatanya kacamata ayah. Ya Allah, sihatnya abang ini. Harus ngorbankan sholat, harus ngorbankan, sholat, ngorbankan ketaatan kepada Allah. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung. Dapat enggak? Instagram. Coba lihat. jadi, satu apa, kebingungan, yang tidak putus-putus. Dua, kesibukan yang tidak ada ujungnya. Tiga, kebuduhan yang tidak terpenuhi. Empat, khayalan yang tidak berujung. Ini yang ngomong siapa? Rasulullah SAW. Mungkin benar, atau pasti benar? Dah, yang penting untuk ingat, empat poinnya. Enggak, ngomong ke saya pun, enggak apa-apa kan? Satu, kebingungan yang tidak putus-putus. Apa? Dua, kesibukan yang tidak ada ujungnya. Tiga, kebutuhan yang tidak terpenuhi. Empat, khayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat, atau browni, kalau enggak salah ini. Bukan muslim kan? Ata browni. Jadi dulu, saya bertanya gitu, saya bertanya gitu, ngapa sih gitu, hidup aku ini kayak tak selesai-selesai, masalah aku kayak tak habis-habis. Saya kira, saya kira, memang kehidupan itu begitu gitu. Rupa ada yang salah memang dengan kehidupan saya. Ada yang salah dengan kehidupan saya. Kebingungan yang tidak putus-putus itu, bikin kita tidak bisa berpikir gitu. Tidak ada ide, tidak ada konsep, blank. Kalau ditengok matanya itu, kalau antum ketemu sama orang, kosong, hampa. kesibukan yang tidak ada ujungnya, diajak pengajian tidak sempat, ajak baca Quran tidak sempat, untuk berbuat ini tidak bisa, itu tidak bisa, waktu ini tidak bisa. Tidak ada betul-betul. Mana yang terboleh? Sibuk. Kemana yang terboleh? Sibuk. Jawabannya selalu, sibuk. apakah dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya? Tidak. Kebutuhan hidupnya terpenuhi tidak? Dia katanya, kerja di perusahaan multinasional, kerja di perusahaan yang bonafit, begitu ditanya, ente punya apa sekarang? Aset? Tidak ada. punya utang, malah banyak utang Ustaz. Loh, kok malah banyak utang? Tidak ada.